yang anak jaman naun. Ya apa salahnya? Jadi lucu kalau menghukumi latu-latu dengan bisa makan lata-lata maka harum katanya. Ada uza katanya. Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah kita bisa berjumpa di channel ini. Semoga kita mendapatkan iski yang barokah, umur yang barokah. Dan semoga kita semua mendapatkan dida Allah subhanahu wa ta'ala amin amin ya rabbal alamin. Kita sudah menonton Ustaz Buhyadi. Ustaz YouTuber. Membahas latu-latu. Menghukumi latu-latu. Mengatakan harum. Dengan alasan. Dengan dalil. Karena sama dengan lata-lata. Ustaz ini gak mikir mungkin ya. Gak mikir. Kalau alasan seperti itu. Itu tidak masuk. Itu menunjukkan kalau ente tidak apa ya. Tidak menguasai. Tidak menguasai hukum-hukum yang ada di dalam Islam. Kaedah-kaedah yang ada di dalam Islam. Artinya masa iya harum gara-gara sama dengan lata-lata. Ada juga mainan dajjal katanya. Aneh ajaib. Bukan seperti itu pak ya. Latu-latu ini. Hukum asalnya boleh. Dengan apa? Dengan kaedah Al-aslu fil asya'i Al-ibahatu Maksudnya Hukum dasar dari segala sesuatu itu diperbolehkan. Kecuali nanti memang ada dalil yang mengharumkan hal ini. Kalau tidak cocok dengan memakai kaedah La dororah wa la dirorah. Ya artinya kalau memang ada mafsadat kalau ada keburukan kebahayaan untuk diri sendiri orang lain ya tidak boleh harum. Bukan alasan lata-lata bukan alasan ini mainan dajjal itu tidak masuk sama sekali bahkan lucu unik bin ajaib. Jadi wajar permainan ini viral karena anak-anak dan teman-teman yang dewasa itu ya mungkin asik ada hiburan sebelumnya istigol dengan hal-hal yang tidak baik istigol dengan permainan-permainan yang ini sehingga otaknya refresh. Artinya apa? Artinya ya mungkin ini suatu refreshing anak zaman now. Ya apa salahnya? Apa salahnya? Jadi lucu kalau menghukumi latu-latu dengan disamakan lata-lata maka harum katanya. Ada uzah katanya. Ya Allah. Jadi seperti itu ya. Jangan asal menghukumi. Dikaji terlebih dahulu. Apalagi di dalam video itu Bapak ini Bapak Buhyadi ini sampai mengatakan ini apa namanya ini merah ini. Karena latu-latu yang dibawakan itu merah teman-teman. Ini matanya dajjal. Tahu dari mana ini? Tahu dari mana? Dan apalagi ia membawakan hadis. Mantasabah habikau min pa'u wa min hum katanya. Keterlaluan sampai Pak ya. itu dikaji dulu hadis itu jangan langsung serampangan menghukumi mengatakan seperti itu harum dengan latu-latu ini. Asik loh Pak ya. Main ini asik. Yang penting tidak gara-gara ini kita meninggalkan sholat. Ya terkadang dengan suatu hal yang lain ya bisa jadi kita meninggalkan sholat. Asalkan bukan gara-gara ini ataupun ini tidak ada mafsadatnya. Ya boleh-boleh saja apa salahnya? Al-asluh fi asya al-ibaha. Hukum dasar dari segala sesuatu diperbolehkan. Kecuali nanti ada dalil yang mengharumkan. Jadi kalau status hukum tidak ditemukan halal harumnya boleh. Boleh. Kalau ada mudorot itu sudah ditemukan. Itu sudah. Kita tidak boleh membahayakan diri sendiri orang lain. Maka tentu ada hukum harum di sana nanti. Itu ada hukum harum. Dikaji lagi ya. Dikaji lagi. Jujur saya tidak bisa main ini. Tapi adik-adik saya dari teman-teman saya ya banyak yang bisa main-main ini. Ya saya bilang kalau nanti mengganggu orang lain ya jangan dimainkan. Tak boleh. Seperti itu. Kalau waktu sore tempatnya ya tidak mengganggu orang lain. Silahkan dimainkan. Seperti itu. Jangan lantas mengatakan ini dan itu. Itu ente mengajarkan otak kaku kepada masyarakat Indonesia tentunya. Karena yang mengerti orang Indonesia. Apa yang ente paham. Jadi yang menurut saya aneh lagi ya. Di depan sampean itu ada kitab. Kenapa kok tidak dibaca kitabnya itu? Ente menghukumi ceplah-ceplos saya kira ya ente mau menghukumi dengan membajakan dalilnya. Eh ternyata ente malah berbicara doang. Lucu tidak? Lucu. Lucu. Sangat-sangat lucu. Apalagi ente juga mengatakan kalau main latu-latu itu istigol bilharom katanya. Istigol bilharom. Dari mana ini istigol bilharom? Mesih bukan dengan suatu keharoman. Dari mana ini pasti harom? Jelas harom. Ini permainan dajal. Ini hal-hal yang merupakan tipu daya setan. Dari mana ini tahu? Dari mana? Pisau itu. Kalau yang menggunakan adalah orang-orang yang di pinggir jalan orang-orang yang nakal itu harom. Tapi kalau digunakan oleh ibu-ibu dapur itu diperbolehkan. Maka harus memandang secara meluas dalam menghukumi suatu hal. Kalau ente kaku memandang suatu hal lantas langsung menghukumi maka itu hal yang ceroboh. Dan tentu ente akan ditertawakan. Saya kira sebenarnya sangat penting kita bahas kita ketahui hukum-hukum ini. Maka yang perlu saya ingatkan kembali yang perlu saya tahu kidi kembali yakni kalau nanti misalnya teman-teman ini mengganggu orang lain ini apa namanya mengganggu tetangganya atau diri sendiri maka tentu hukumnya tidak boleh harom tapi ingat ingat kalau ini ente memainkan dalam keadaan ya dilihat ya tidak mengganggu orang lain lah artinya tidak ada suatu hal yang buruk tentu diperbolehkan silakan intem main viralkan mainan ini asik silakan silakan ya saya bicara seperti ini saya hanya ingin menegaskan kalau kita melihat video orang-orang menghukumi ini dan itu kita hati-hati pula cari pembanding mungkin video ini adalah video pembanding ataupun bandingan dari video Ustadz Buhyadi tersebut dan saya tidak ada maksud untuk yang namanya inilah itulah saya hanya bermaksud untuk mengkritik orang-orang yang berani tampil sehingga mengatakan hukum harum dengan alasan ini latah-lata katanya latuh-latuh latah-lata katanya maka ya harus ya sebagai orang Islam ya saya hanya mengingatkan hati-hati dalam menghukumi jangan langsung ceplah-ceplah seperti itu asal ngomong asal bacot saja jadi akhirul kawul Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh